wede wuhui keren banget yo 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 welcome back teman-teman selamat datang di balidaicast apa kabarnya semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya oke teman-teman saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini yang sudah milih video ini terima kasih ya jadi di episode kali ini balidaicast akan mereview salah satu produk dari tarmak teman-teman ya jadi di depan kita ini sudah ada satu produk yaitu Datsun bluebird 510 wagon seri service car teman-teman oke seri daripada tarmak untuk Datsun ya yang seperti tangan saya ini sebenarnya ada beberapa seri teman-teman ya di balidaicast sudah sempat ada beberapa yang sudah kita review ada kalau nggak salah ada dua ya teman-teman ya jadi kalau sama ini tiga oke teman-teman ini sudah cukup lama sama ya datang barangnya tapi baru pada kali ini kesempatan saya bisa mereview karena bener-bener ini adalah produk yang saya tunggu-tunggu teman-teman ya karena apa karena ini adalah seri yang sangat spesial WD ya Oke kita langsung aja untuk mereviewnya teman-teman jadi ini masih segel ya ini masih segel untuk kotaknya jadi saya akan buka dulu ya Oke enggak sulit kita buka dulu agak suing ini teman-teman ya Oke untuk dari kestigi kemasan teman-teman ya kalau kita lihat nih hampir sama sih ya cuman membedakan adalah warnanya teman-teman ya ya kalau edisi daripada tarmak khususnya untuk edisi Datsun blueboard pasti rata-rata kayak ini ya daripada kemasannya ya pada posisi belakang seperti ini teman-teman ya ada daripada gambar daripada kestingan yang akan kita review pada episode kali ini oke di sini ada tulisan Global 64 teman-teman ya oke terus ini ada huruf T yang besar bawahnya seperti biasa teman-teman ada beberapa peterangan terkait dengan produk tarmak ini ini sudah dapat official ya dari dari nissan oke meet in China teman-teman jadi kita buka ya wede wuhu keren banget oke sip kita keluarkan dari kemasannya ini dia teman-teman produk dari termak ya Datsun blueboard 50W oke kita lihat dulu dari beberapa sisi ya teman-temannya jadi ini sisi sebelah kiri ini posisi bagian depan ini bagian kanan ini pada posisi belakang oke kita langsung review teman-teman kalau kita lihat dari posisi sebelah kiri teman-teman ya di sini kalau teman-teman lihat untuk damai dia lengkap teman-teman ya mulai dari pintu depan pintu baris kedua dia tipe mobil empat pintu ya empat pintu kanan dan pilih kita agak mau dekat sedikit supaya kita dapat fokus kita fokus dulu ya sip dapat ya oke untuk pada bodi sebelah kiri untuk damai lengkap ya termasuk di sini ada handle pintu pada sisi pengemudi ya yang di belakang juga lengkap di pintu depan ini ada stiker ya atau tampo ya tampo dengan tulisan Datsun ini terdiri dari tiga warnanya ada warna merah pada bagian atas kendaraan di tengah-tengahnya warna putih pada bodi kendaraan paling bawah ini warna biru teman-teman oke kita ke arah belakang teman-teman di bagian kedua ya ini untuk damai lengkap kacanya full frame semua ya tidak ada akses pintu yang bisa dibuka termasuk di sini di bagian buitan juga dia ada tulisan huruf pang teman-teman oke di belakang juga ada mata kucing ya yang di sebelah sini ada mata kucingnya nih oke terus kita ke depan sedikit di sini juga ada tulisan teman-teman ya terusnya apa ya kecil banget nih Oke kita beralih ke bagian depan lagi teman-teman pada sisi bagian depan sini juga ada mata kucing ya terus di sini ada damai spion oke untuk kaki-kaki dia lengkap ya teman-temannya ini bisa digerakkan loh ya bisa bergerak normal seperti ini bannya ini ban karet teman-teman banyak karet depan belakang berputar normal ini pelaknya pelaknya plastik teman-teman tapi ini enggak ada suspensi ya depan belakang tidak bersuspensi Oke kita beralih ke sisi bagian depan Oke ini dia teman-teman pada posisi bagian depannya kalau kita lihat damai lengkap di sini termasuk lampu utama dia lengkap ya karena dan kiri ini dia Mika plastik teman-teman dibawahnya itu ada lampu sign ya kanan dan kiri lengkap ini ada bumper juga teman-temannya Bumpernya juga ada di sini oke di bawah ini tidak ada dudukan plat ya pada bagian grill dia berwarna silver teman-teman ya oke kalau kita lihat dari sini cakep ya ini pada bagian kap mesinnya itu pada sisi kanan dan kiri itu ada spion sip ya kita naik ke bagian atas teman-teman di bagian kap mesin dia polos aja ya tapi ini enggak bisa dibuka temen-temen untuk kapasinya polos aja terus kita naik lagi ke atas di sini ada damai untuk wiper lengkap kanan kiri ya terus di bagian kaca utama kalau kita lihat di sini itu damai lengkap ya termasuk kalau kita lihat di sini pada listbar kaca utama itu berwarna silver full mengelilingi kaca utama Oke ini kacanya bening teman-temannya jadi kita masih bisa melihat ke dalam bagian kabinnya ke bagian kabin itu interior berwarna hitam Oke Dami untuk ini juga ada ya Dami untuk spion depan juga ada ya lengkap dia tapi dia tidak nempel dengan kaca ada menempel pada bodi kendaraan di dalamnya Oke siap ya bagian depan clear kita lanjut ke bagian sisi sebelah kanan teman-teman kalau kita lihat di sini ya di sebelah kanan itu kalau kita lihat ini damai nya hampir serupa dengan yang sebelah kiri yang membedakan adalah ini damai untuk lubang atau tempat memasukkan bahan bakar teman-temannya yang di sini ya titik ini Oke sisanya sama teman-temannya termasuk daripada lampu besar di sini tulisan Datsun dan dibawah di belakangnya ini ada tulisan huruf Sepang ya terus ada mata kucing lengkap juga teman-teman roda-roda juga berfungsi normal ya dia berbahan dan banyak berbahan karet untuk kepelaknya berbahan plastik dan tanpa suspensi Oke keren ya cakep bener dan ini bisa bergerak normal Oke sip kita peralih ke bagian belakang di bagian belakang Dami lengkap temen-temennya termasuk di sini henda apa lampu stopping kanan kiri ada kampusen juga diada pada dudukan plat itu ada tulisan tuh ini Datsun ya teman-temannya sip bumper belakang juga ada lengkap ya Oke di sini juga ada beberapa apa namanya tulisannya tapi cukup kecil sih kita naik ke atas pada kaca bagian belakangnya polos ya tidak ada dummy wiper dia polos saja Oke kacanya juga polo gini apa namanya transparan jadi kita masih bisa melihat ke bagian kabin dalam walaupun agak samar ya sip di sini di belakangnya juga kita bisa lihat agak sedikit sembunyi ya untuk nalpot di bawah kita ke bagian tab kapnya polos ini keseluruhannya berwarna merah teman-teman kita ke bagian bawah di bagian bawah ini ada beberapa informasi teman-teman ini skala 164 ya jadi ada keterangan disini Datsun 510 Wagon meet in China Tarmac untuk dummy bagian sasis itu ada ya ini Oke sasisnya berbahan besi teman-temannya metal ya bagian bawah di atas juga ada berbahan metal kita teman-teman review saya untuk kali ini ya dalam episode review Datsun bluebird 510 Wagon cukup dulu ya teman-teman ya jadi penilaian teman-teman saya ini kendaraan atau castingan daripada Tarmac ini sudah sangat luar biasa teman-temannya apalagi buat kalian penggemar Datsun ini item yang wajib untuk kalian koleksi ya terutama bagian yang ini ya teman-temannya yang service car ini karena menarik eh gimana saya bilang ya walaupun tidak tidak disertakan dengan aksesoris ya kalau yang sebelumnya kan banyak tuh ada yang membawa sepeda ada yang isi tempatan surfing klinik polos aja teman-teman kepada sosis part tanpa ada aksesoris tambahan maksud saya jadi cukup elegan banget warnanya saya suka banget oke banyak sih di varian yang lainnya seperti di Tomika juga ada itu lumayan juga sih harganya yang untuk yang edisi eh apa namanya service car seperti ini ya oke teman-teman eh review saya singkat aja untuk saat episode kali cukup sekian dulu saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir saya mohon maaf kalau ada salah masalah kata atau kurang informasi ya jadi dukung selalu beli daikas dengan cara untuk ngeklik tombol gini ya jempolnya ya like nya terus subscribe jangan lupa dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi update ketika bali daikas mengupload video baru oke teman-teman saya ucapin terima kasih terima kasih terima kasih beli bali daikas tanpa dukungan kalian tuh nggak ada apa-apanya teman-teman ya oke terima kasih sekali lagi kita akan jumpa lagi di episode berikutnya oke ya terima kasih semangat hai hai hai